Intro Salam tahun baru dengan terobosan baru dan semangat baru Kita akan menerima inspirasi tahun baru Imlek dengan tema Imlek dan menyambut musim kehidupan Imlek dikenal dengan Nungli yang artinya penanggalan petani Gimana hal ini bisa dimaklumi sebagian besar orang zaman dulu adalah bertani Para petani tersebut mengandalkan kemampuan mereka membaca alam Pergerakan bintang, rasi bintang bulan dan benda angkasa yang lain Untuk bercocok tanam supaya mengadapatkan bagian hasil panen yang cukup Perayaan Chinese New Year sebenarnya adalah perayaan menyambut musim semi Yang disebut dengan Junji Bacanya adalah Junji Yang artinya menyambut musim semi Saya pernah beberapa kali ke Korea pas juga musim Imlek Ternyata Imlek di Korea juga hampir sama dengan Imlek China Saya pikir juga di Taiwan, di Jepang hampir-hampir mirip mereka satu rumpun Dan di Indonesia jangan tanya lagi Di mana-mana ada Chinatown, ada kampung China, kampung Tiongwa Dan itu merupakan keragaman daripada Nusantara Yang adalah berbagai-bagai suku, kaum dan bangsa dan bahasa Musim semi disambut dengan sukacita Karena musim dingin akan segera berlalu Dan tibalah pada saat para petani untuk menanam lagi Tanaman pangan terutama padi di China bagian selatan Dan kebanyakan gandum di China utara Serta tanaman pertanian lainnya Karena mengandalkan alam untuk kehidupan mereka Menyambut datangnya musim semi merupakan keharusan Yang dirayakan dengan meriah Perayaan dan sukacita menyambut musim semi Juga dirasakan oleh keluarga Nuh Ketika mereka keluar dari Bahtera setelah hujan Menguyur bumi selama 40 hari, 40 malam Mereka mengucap syukur kepada Tuhan Atas penyertaan ketika hujan yang melanda bumi Yang menyebabkan Bahtera mereka terapung-apung Di muka air Dan pada akhirnya air surut Sehingga mereka dapat menjejak Kembali di tanah, di pegunungan Ararat Setiap kali kita memiliki musim dalam kehidupan kita Kita percaya Tuhan akan mengenapi janji-janjinya Di musim baru kehidupan kita Mungkin di musim yang kemarin kita gagal jatuh Tapi ada pujian berkata Kita jatuh tapi tidak sampai tergeletak Tuhan menetapkan langkah-langkah orang Yang hidupnya berkenan kepadanya Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak Ada kalanya kita dibawa Tuhan untuk masuk ke dalam musim semi Di mana semua usaha kita diberikan Tuhan Hasil-hasil yang berlimpah-limpah Sebenarnya apapun musim yang sedang terjadi dalam kehidupan kita Kita harus mengucap syukur dan merayakannya Poinnya bukan pada kesengsaraannya ataupun sukacitanya Kita mengucap syukur karena kebaikan dan penyertaan Tuhan Dalam kehidupan kita di sepanjang musim kehidupan kita Setiap musim memiliki korelasi pembelajaran Supaya kita dapat bertumbuh dan serupa dengan Kristus Kekasih-kekasih Tuhan Ingat musim boleh berganti Tapi janji Tuhan tidak pernah berganti Karena Tuhan itu Allah yang terus menepati janjinya Terbukti dari awal penciptaan sampai hari ini Tuhan memberikan hujan, panas, matahari Kepada semua orang mau percaya atau tidak Karena Tuhan tidak menghendaki kematian orang fasik Tapi keselamatan orang fasik Pastikan apapun musim kehidupanmu Kau selalu bersama Yesus Tuhan Juru Selamat Di dalam Bapak Surgawi Dan roh kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tahun baru Terobosan baru dengan semangat baru Terobosan baru Terobosan baru dengan semangat 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 baru